Pengamat CSIS, Fajar Irawan mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi rupiah. Fajar juga berharap ke depannya Bank Indonesia harus semakin responsif menanggapi kondisi nilai tukar. Menurut Fajar, Bank Indonesia tidak perlu ragu untuk menaikkan suku bunga demi penyelamatan nilai tukar. Kebijakan itu dinilai mendesak karena Bank Indonesia bertugas pokok untuk menstabilkan rupiah dengan cara membuat pasar keuangan dan mata uang Indonesia atraktif di mata investor global. Untuk akhir pekan ini saya pikir memang rupiah masih pada kondisi yang cukup stabil, tapi stabil dalam artian di sini masih sekitar 14.500-14.600. Namun di sini memang salah satu hal yang patut diapresiasi lagi untuk pemerintah adalah mereka cukup berinisiatif untuk melihat, melakukan evaluasi kebijakan. Khususnya seperti salah satunya adalah rencana pembatasan impor tadi untuk memperkuat neraca pembayaran kita, khususnya dari neraca perdagangan.